Halo assalamualaikum teman-teman kita bakal mulai aja kalau dari kemarin atau dari video sebelumnya kalian udah ngeliat semuanya tentang produk-produk yang lebih ke lokal kali ya brand lokal atau produk-produk yang terjangkau gitu kan dan sekarang bentar gue cari lip balm bikin video mudah-mudahan bisa untuk book bar ya gue usahain dan ini adalah produknya produk luar semua gitu kan yang pastinya gue beli di Lazada Lazada gitu dan produk yang pertama adalah ke conflectionnya dulu kemarin sempat di request sama Mami Victoria Babi Brom yang intensif serum foundation cobain dong dan seperti kalian tahu kalau yang intensif serum cushion foundationnya itu bener-bener juara banget kecintaan gue nah ini kebetulan warna yang gue pakai N032 atau Sen jadi seperti ini teman-teman tuh betulnya cakep ya terus untuk price segala macam nanti gue akan tulis disini yang pasti ini mahal dan tidak direkomendasikan untuk dibeli karena banyak sekali produk-produk lokal yang bagus ya oke kita bakal kocok dulu kocok-kocok dulu terus untuk penggunaannya gua bakalan pakai brush foundation dari Sigma F30 seperti ini ini kabuki foundation brush dan untuk penggunaannya gua coba satu pompa dulu oke tadinya gua pikir dia bakalan mirip-mirip dengan si makeover ya yang baru ini tadinya tapi ternyata tidak karena untuk yang makeover itu cair banget sedangkan kalau untuk yang babi brown ini lumayan kental tuh kalian lihat ya karena dia tidak ngucur gitu kalau kata orang Sunda tidak rani atau tidak meleleh ya dan gua bakalan pakai dulu di tempat yang sangat membutuhkan Wow cakep banget ini dia kayak lebih apa ya dibandingin dengan cushionnya dia tuh lebih agak velvet ya teman-teman untuk foundationnya padahal intensive serum biasanya kalau sesuatu yang ada judul-judulnya serum-serum gitu itu dia bakalan jadi dewy atau basah tapi ini bagus banget terus ini sebelah sini kalian bisa lihat ada bakas jerawat langsung ketutup terus udah gitu dia tidak nempel ke bagian-bagian kering karena wajah gua semuanya lagi ngelupas lagi kering Wow bagus bagus banget nih sumpah tampilannya natural coverage definitely medium to full coverage Wow masih impressed mirip-mirip sama fashionnya coveragenya terus warna juga cakep banget ya walaupun lebih agak sedikit terlalu kuning untuk semua complexion tapi mungkin kalian lihat di layar seperti ini pada saat gua aplikasikan sepertinya agak keterangan gitu karena pengaruh dari lighting ke terus gue punya luka disini kemarin kejedot pintu kamar mandi ngelangsung terluka gitu ya terus jerawat disini gue coba untuk berusaha tutupin apakah bisa tapi bakalan gua diemin dulu dan gua sih nggak bakalan nambahin lagi karena menurut pendapat gue sudah cukup segini udah bagus banget ya bagus nih oke banget nice wow segini temen-temen bisa lihat nggak bisa dibandingin aja sebelumnya dan sesudahnya terus kemudian lanjut ke powdering tapi gua mau pakai dulu concealer ya jadi jangan kemana-mana di sini oke jadi tadi ini gua diemin dulu setelah gua pakai concealer tadi gua concealer-nya pakai dari made for makeup c2 jadi nggak terlalu yang terang-terang banget terus sekarang lanjut ke powdernya ini babi brown sheer finish loose powder warna yang gua pakai pale yellow jadi pada saat gua beli condition ini gua dapat free ini lumayan lah ya jadi harganya nggak yang sejuta-sejuta amat gitu sejuta umat yang ada oke kita bakalan coba ini kan pale yellow nih warnanya apakah sesuai dengan claimnya kalau dilihat dari powdernya sih iya kuning nah nih ya temen-temen oke terus dia bagus sih kalau menurut pendapat gua kemasannya jadi untuk ngebukanya itu tuh tinggal diputar gitu jadi nggak bakalan tumpah-tumpah seperti biasa untuk powder gua pakai dari make up forever brush ini yang nomornya 160 terus gua bakalan keluarin ke atasnya ini ketutupnya keluarin secukupnya segini mudah-mudahan kalian bisa lihat ya karena ini pale yellow jadi kayak terang banget dan nggak ketangkep di layar ngambang ini sheer powder ya ada warna dia lebih cenderung ke bantu untuk brightening ya temen-temen Oke ini sengaja gua nyetingnya nggak terlalu banyak karena gua pengen tahu karena kan dia agak kental tadi untuk konsistensi dari foundationnya dan lumayan matte kalau di atas kulit wajah gua gua mau coba untuk kontur menggunakan sea glam ya jadi ini produk-produk dari luar yang gua pakai untuk video kali ini walaupun mungkin produk sea glam ini udah gua pakai di video sebelumnya ya temen-temen produk dari sea glam ini karena dia lumayan cair jadi kalau langsung di tap di bagian wajah itu dia sedikit agak ngangkat nah ini sekarang gua pakai di brush aja gini dan dia tidak ngangkat produk di bawahnya terus gua sebarin di tempat-tempat yang biasanya gua pakai kontur cepet banget nih ngeblendnya walaupun dia basah dan cepet nge-set jadi bukan cair lebih ke krim tapi cair yang bener-bener cair banget nggak terlalu yang bikin basah dia tetap mendukung produk di bawahnya temen-temen oke banget nih terus kemudian gua mau pakai blushnya si glam juga ini yang rose ritual namanya dan gua bakalan pakai juga ke brush jadi nggak langsung dipakaiin di sini satu tab aja dulu karena takutnya kebanyakan oke terus diratain Hai baiklah belasnya cukup segini aja kayaknya lanjut ke produk lainnya ini kayak surprise gitu loh sebenarnya ini namanya 124 straight away Oke teman-teman seperti ini dan gua mau coba aja tapi sedikit-sedikit aja karena takutnya bukan Jadi kalau pakai yang seperti ini kabuki brush itu dia bikin mengaplikasiannya lebih tebel ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman jadi gua pakainya dikit banget untuk nyeting lagi bagian-bagian tertentu dan gua tuh brush out aja jadi nggak terlalu banyak dalam penggunaan powdernya ya jadi bener-bener sedikit aja cukup jadi dia bikin tampilan powdernya itu tebel ya kalau kabuki brush seperti ini lanjut ke penggunaan alis ya kayaknya gua nggak punya alis baru dan karena ini adalah penggunaan produk-produk luar jadi gua bakalan pakai ini aja namanya warnanya stud shape and shade brow thin dari make cosmetics jadi dia ada powdernya dan ada pidol seperti ini ya jadi gua bakalan pakai dulu powdernya tipis aja karena nih bener-bener jeder jeder jedang jedur tuh dan ini bener-bener kayak aduh ngambangnya bener-bener ngambang totally ngambang kekurangannya dia adalah dia tidak ada brush baru kemudian gua pakai yang ada brush nya untuk bikin bagian depan ini lucunya untuk produk ini dia itu untuk spidonnya itu coklat tapi untuk powdernya itu hitam gitu loh tebalik harusnya powdernya yang agak coklat jadi pada saat dipakai ini tuh dia bisa ngebayang gitu loh kalau ini malah jadi nggak nyata gitu loh pokoknya Oke jadi alisnya seperti ini dan gua tidak merekomendasikan produk ini karena dia luntur ya teman-teman tuh bikin alisnya kayak gini dan gua bakalan bikin dulu alis yang sebelahnya lagi dan kekurangannya lagi ini tuh dia spidolnya terlalu mengkilat gitu jadi pada saat gua ngisi yang bagian kosong itu jadinya kelihatan gitu ya ya udah gua tambahin lagi pakai pensil alis supaya bisa ngisi tanpa ada mengkilat-pengkilat produk lainnya adalah sekalian gua ngasih tahu deh ini di 44 gua beli ini ya teman-teman jadi kemarin ya ini adalah produk semuanya tiga-tiga dan ini adalah produk 44 jadi ada ramadhan sale gitu ini khusus MAC dengan koleksi ramadhan oke gua beli face palette nya yang satu lipstick dari ramadhan collection nya ini cakep banget sih kalau menurut pendapat gua untuk packagingnya seperti ini tuh packagingnya cakep warnanya itu yang velvet teddy jadi oh warna coklat tuh kayak gini warnanya ya warm brown coklat kemerahan terus untuk face palette nya namanya apa ini ya Extra Dimension trio pearl essence namanya dalamnya seperti ini teman-teman oke 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 ini yang glow play blush oke seperti ini jadi warnanya sedikit mirip dengan warna blush yang gua pakai ya yang dari si glam dan gua akan ambil blush brush dari morphe jadi dia adalah cream blush tapi bukan krim yang basah dia cream to powder gitu loh konsistensinya oke warnanya pas banget sama dengan yang warna rose ritual yang dari si glam jadi kayak janjian gitu oke teman-teman seperti ini jadi tinggal diratain aja oke cakep dan enggak bikin deg-degan ya pakai nya kalau menurut pendapat gua seperti itu dan gua bakalan simpan lagi ke tempatnya berikutnya gua punya eyeshadow nah tadinya gua kan di video ini pengen bikin makeup gimana caranya kalau kalian menggunakan lipstick merah ini gua punya dari ruse artist forever matte dari makeup forever namanya 442 everlasting scarlet like this like so ya jadi kalau untuk velvet teddy dia agak-agak pinkish brown gitu ya setelah gua sandingkan dengan si warna everlasting scarlet ini kelihatan banget ya tuh ini lebih ke mau yang bener-bener muda sekali dan untuk mensiasati penggunaan lipstick yang gonjreng sekali itu kalian jangan terlalu banyak di bagian tempat lainnya baik pipi maupun mata untuk penggunaan warna cuman gua kok jadinya penasaran pengen coba yang dari red beauty ini kan ya udah nggak apa-apa selain dari velvet teddy gua juga punya honey love yang lama atau yang selama ini gua pakai ya honey love nih temen-temen yang sebelah sini jadi honey love tuh mirip banget sama warna baju gua ini dia pink banget tuh nude pink ya temen-temen untuk honey love jadi yang barunya nggak gua buka ya oke terus untuk mata tampilannya seperti ini eyeshadow ada palletnya aduh cakep banget ya Allah uh uh gile dan gua pakai brush dari Sigma Tepper blending brush E35 gua pakaiin di bagian outer corner mata ada fallout tapi sedikit banget dan sangat pigmented ternyata ya temen-temen ya udah nggak apa-apa warna yang ini nggak apa-apa shimmer kita coba aja apakah warna shimmer ini bisa dipakai untuk bikin dark di bagian sebelah sini bisa nggak gitu kan gua pengen tahu aja penasaran bisa nggak sih bisa tapi tipis banget ya pakai jari aja deh untuk gelapin bagian sini karena pakai brush jadi tipis dia tuh kalau pakai jari dia lebih gonjreng ya tapi brush itu bukan brush yang teper atau yang tipis gitu itu kan yang pensil brush jadi mungkin bikin dia jadi tipis gitu ya teman-teman untuk bagian bawah matanya gue ambil brush seperti biasa gue nggak tahu ini namanya apa ini yang murah meriah gue bawa ke sini aja oke dan jangan lupa disambungin ini yang kadang-kadang suka kelewat jadi pada saat gua ngedit aduh ini kenapa nggak disambungin ke atasnya nih dari bawah ke atas kurang gitu kan nah karena gua makeupnya harus sedekat ini selama ini gua make up-an itu mejanya atau kacanya jaraknya kurang lebih satu meter teman-teman jadi gua nggak bisa lihat detail kalau sekarang gua akan memaksakan untuk bisa lihat detail semua bagian wajah supaya bisa rapih gitu kan untuk bagian waterline atas gua pakai graph black technoco liner dari MAC Cosmetic untuk bagian atasnya aja untuk ngisi bagian sini ini pas banget sih dengan maksud dan tujuannya brush stroke ini eyeliner warna coklat jadi gua nggak mau terlalu yang garang jadi gua pakai warna coklat dan kebetulan memang punyanya warna coklat doang lagi ya kasian banget begitu kurang lebih jadi nggak terlalu mentereng walaupun dibikin wing gitu teman-teman nah wingnya gini jadi soft wingnya soft banget gini aja ya tuh wingnya nggak terlalu yang heboh banget dan untuk maskaranya gua punya dari set sincerely me yang dari Red Beauty tadi ini gua bakalan coba dan seperti biasa gua bakal curl dulu untuk lashesnya dan akan gua lakukan di bagian sebelah aja ya karena biasanya kalau gua untuk pakai bulu mata palsu agak sulit karena gua punya masalah dengan bulu mata yang udah dipakaiin maskara itu biasanya agak sulit untuk dipakaiin bulu mata palsu nah jadi ini sekarang udah selesai bulu mata palsunya udah gua pasangin seperti ini teman-teman hasilnya dan sekarang mulai ke paletnya ini agak meragu ya untuk palet si MAC Cosmetics ini karena dia semuanya ngeglow gitu glow aja ya jadi bikin deg-degan nah untuk ngehalusin warna gua bakalan pakai yang warna ini aja jadi oke gua bakalan ambil brush ini ambil warna yang tadi udah gua kasih tau ke kalian dan pastikan untuk penggunaannya itu di tempat yang paling belakang dulu karena kalau langsung dibawa ke depan takutnya jedak jedur jeder wah gitu ya cakep sih kalau menurut pendapat gua cakep boleh-boleh lah ya terus yang warna terangnya yang ini gua pakai untuk highlighting di bagian sebelah sini ois cakep banget selesai dan kita mulai ke lipstick ya jadi gua punya tiga lipstick coba untuk pensil lipnya lip pencilnya oke lip pencilnya seperti ini ini warnanya yang spice oke kita mulai untuk penggunaannya tadi bibirnya udah pakai lip gloss atau lip balm nah ini tips untuk penggunaan lipstick yang warna merah jadi kalau teman-teman mempunyai masalah dengan lipstick warna merah yang biasanya bleber segala macam blablabla gitu ya pakai dulu lip liner baiknya oke lip lip liner tipis-tipis aja selesai kemudian ini warna yang paling muda ya honey love dulu supaya enggak ke ganggu warnanya jadi gua pakai warna muda dulu oke ini menggunakan look yang pertama tampilan lipsticknya honey love seperti ini teman-teman dan ya seperti biasa another messy bun mungkin kalian sudah bosan kali ya messy bun lagi messy bun lagi tapi ini nampak seperti lebih cantik ya terus lebih ke simple kalau menurut pendapat gua oke teman-teman yang berikutnya yang velvet teddy ya yang tadi dari ramadhan collectionnya velvet teddy kalau menurut pendapat gua untuk velvet teddy ini dia mirip banget warnanya dengan spice atau dengan warna lip liner yang gua pakai jadi kalau kalian mencari mix yang bener-bener nyatu banget antara lip liner yaitu warna spice dengan velvet teddy ini warnanya bener-bener ini nge-match banget jadi kalau misalkan kalian takut luntur atau apa bleber kalian pakai dulu lip liner jadi hasil tampilnya seperti ini dia cakep banget ya teman-teman kemudian yang terakhir ya jadi tadi udah velvet teddy honey love yang terakhir sekarang yang long lasting everlasting scarlet dari make up forever nah ini edisi merahnya tuh merah cabe ya atau warm red itu seperti ini teman-teman karena merah itu merah ke orange gitu dan kenapa gua istilahnya kayak bela-belain beli satu set brush yang dari make up forever itu karena hadiahnya ini dan lipstick ini tuh sangat amat nyaman walaupun dia matte diulas terus diulas terus tanpa menambahkan produk pun hasilnya sangat amat cantik dan bagus dan hasilnya seperti ini ya teman-teman kalian bisa lihat cakep banget lah pokoknya dengan tampilan wajah yang sederhana mungkin kalau gua bisa saranin ke kalian cuma pakai blush contour segala macem matanya tinggal pakai eyeliner aja di wing pakai bulu mata palsu itu bakal cakep banget pakai yang everlasting scarlet ini dari make up forever so jadi itu semua teman-teman produk-produk yang bisa gua sharing di video kali ini kecuali dua lipstick ini mungkin ya karena ya terlalu banyak kan honey love tadi udah walaupun gua pakainya yang produk gua yang lama dan yang terakhir adalah yang laces fair dia lebih ke warna mau gitu mau muda terus yang ini ini makeup remover ya nantilah ya dan ini sisa maskara ya kayaknya ya sama brushnya yang dari make up forever itu gua masih punya brush yang kecil sama foundation brush gitu nah yang ini teman-teman dua jadi nanti mungkin gua bakalan coba di video yang lainnya kayak gitu teman-teman kurang lebih gimana caranya kalian menyiasati untuk menggunakan lipstick yang warnanya perang gitu pakai tampilan wajahnya itu yang jangan terlalu heboh banget dan pastiin untuk blushnya itu jangan sampai dibawa ke sebelah sini supaya nggak terlalu rame di bagian tengah tapi ngasih bener-bener blush di pipi kalian gitu jadi fokusnya itu nggak terlalu disini aja gitu ya heboh gitu kan jadi dibagi-bagi fokusnya gitu dan lebih halus oke tampilannya seperti ini mudah-mudahan kamu suka teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Mami Victoria udah ya hutangnya udah dibayar nih janji adalah hutang jadi insya Allah udah lunaskan oke teman-teman mudah-mudahan kamu suka untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe ke channel ini Selamat puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati